Berikutnya ini juga masih membuat miris ya Dil, karena yang semestinya di bulan suci ini kita lebih banyak beribadah, tapi malah ada 8 remaja di Makassar, Sulawesi Selatan ini malah berpesta narkoba. Ya, dan para remaja ini berpesta usai sholat tarawih sambil menunggu sahur. Kamis malam saat tim penikam Polrestabes Makassar patroli jalanan, tim temukan 8 remaja tengah asyik berpesta narkoba. Mereka pesta di tepi jalan, kawasan jalan Daeng Tata, satu kecamatan Tamalte. Kejar-kejaran antara petugas dengan para pelaku pun tidak terelakkan. Ya, para remaja ini mengisap tembakau gorila dan ganja. Saat dimintai keterangan, mereka mengaku berpesta untuk menunggu sahur usai tarawih. Sejumlah pelaku yang tengah mabuk, berat, tidak bisa melarikan diri dan pasrah di buku petugas. Awalnya demi menghilangkan barang bukti, sejumlah pelaku membuang ganja yang dimilikinya ke dalam semak-semak. Ya, dan saat diselidiki lebih lanjut, ternyata satu dari delapan pelaku adalah bandar narkoba. Sejumlah paket narkoba siap edar disita. Mereka sementara melakukan pesta di tempat tersebut. Ada berapa yang diamankan? Positif, narkoba. Jadi ada pun yang sempat diamankan, sebanyak 11 orang, yang positif memakai di tempat itu ada delapan orang. Untuk upaya yang delapan orang, proses? Ada pun upaya untuk delapan orang ini, akan segera kami serahkan ke Polres Tabas Makassar, yaitu di narkoba. Terima kasih telah menonton!